Kepala Ular Raksasa 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 Kepala Ular Kepala Ular Yang selalu dermawan semasa hidupnya sebagai putra daerah semakin menambah semangat kami untuk sampai di petilasan beliau Radenatakusuma atau yang dikenal dengan Eyang Cimura adalah sosok yang sangat dihormati pada masanya Beliau dikenal dengan kemurahan hati dan dermawan bagi siapa saja yang memerlukan bantuannya Kerendahan hati dan ketinggian ilmunya membuat beliau sangat disegani pada waktu itu Sebagai warga pribumi yang pada waktu itu daerahnya banyak didatangi oleh para pendata Beliau menjadi tuan rumah yang sangat baik Beliau selalu memuliakan para tamunya walaupun sudah larut malam Dikisahkan menurut cerita yang kami dapat Suatu ketika beliau banyak kedatangan tamu tetapi beliau tidak mau meninggalkan tamunya Dikarenakan beliau selalu ingin memuliakan tamunya Dengan mengambil sebuah kendi dan menyimpan kendi tersebut di depan tamunya Maka berubahlah kendi tersebut menjadi dirinya dan melayani para tamunya sampai pagi Sementara beliau melanjutkan untuk bertapakur mendekatkan diri kepada Allah SWT Makom yang sederhana serta pohon besar yang dirilit oleh akar seperti seekor ular yang melingkar Menandakan bahwa makom beliau sudah berumur ratusan tahun menambah daya magis yang luar biasa Suasana hening di atas bukit cemurah sangat cocok untuk bertapakur mengagumkan kebesaran Allah SWT Sembilir angin yang sejuk membuat kami merasa nyaman dan unggar untuk melangkah Sehingga kami putuskan untuk beristirahat beberapa saat Setelah beberapa saat perjalanan kami lanjutkan dengan menelusuri sebuah tempat Yang disebut keraton ratu ular siluman yang berada di sebuah curung Yang sampai sekarang disebut Curug Jimura Konon katanya tempat tersebut sangat jarang sekali warga yang sengaja datang Dikarenakan ganasnya penghuni keraton tersebut bagi siapa saja yang berani mengusik tempat tersebut Berikut keterangan Ibu Aih Hasanah warga Cihaya Kemal Apakah semua orang-orang yang berani akan ucapkan kekuatan Saya akan dibahas pahas pahas dan saya akan menginapkan kekuatan Saya akan menggantarkan kekuatan penjagaan yang membuat ini Diperlukan seperti petunjukkan di atas bukit Setelah stentuk di atas bukit Dengan menelusri sungai yang ada dan rasa penasaran kami mencoba mendatangi tempat tersebut. Aura mistis di sepanjang kali yang kami lewati terasa sangat mencekam. Konon katanya di tempat tersebut Radenatakusuma bertapakun untuk mengalahkan pengaruh gaib yang mengganggu warga. Dari ratu siluman ular yang bersemayam. Keteguhan hatinya dan ketinggian ilmunya tidak dapat digoyahkan oleh siapa saja yang mengganggu. Sehingga demnit siluman ular yang bersemayam di tempat tersebut dapat diredam. Dingding tebing yang tinggi bagaikan sebuah pintu gerbang ke alam lain dan kesunyian yang berada di tempat itu membuat bulu-bulu kami merinding. Sebuah batu yang dipakai untuk bertapakur sampai sekarang masih ada dan tidak ada yang berani memindahkannya. Sementara di samping batu itu ada sebuah batu yang menyerupai kepala ular raksasa yang seakan-akan mengawasi batu tersebut. Konon katanya batu itu merupakan perwujudan dari ular yang ditundukkan oleh Radenatakusuma. Suasana gemercik air menambah aura mistis di tempat tersebut. Kami seakan-akan berada di tempat lain dan serasa ada yang sedang mengawasi kami dalam wujud yang kasat mata. Dan sungguh sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat ini. Ketika kami mencoba melihat ke belakang dan memperhatikan sekitar tempat tersebut. Jantung kami seakan-akan berhenti. Melihat sesosok ular hitam yang sepertinya mengawasi kami dengan sorot mata yang tajam. Dalam hati dan pikiran kami berkecamuk, apakah itu salah satu ular siluman yang berada di tempat ini? Ataukah hanya ular biasa? Dalam rasa ketegangan yang luar biasa, Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara benda jatuh yang seakan-akan ada yang melempar kami. Dan seakan-akan menyuruh kami segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah penelusuran kami dalam babat cihaya kemang yang penuh dengan misteri kegaiban. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dari penelusuran kami. Dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengingat kebesaran Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Nantikan penelusuran kami selanjutnya dalam babat cihaya kemang. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.